Hai hai, kembali lagi di acara kesayangan kita semua di Voice of the Eye. Hari ini Raisa senang banget karena kedatangan salah satu tamu spesial, karena dia merupakan seorang produser musik, dia juga seorang penyanyi dan juga pendiri salah satu sekolah musik di Jakarta. Jadi yuk langsung kita panggilkan saja untuk ngobrol-ngobrol ke panggung, Kak Gihon Lohanda. Halo Kak. Halo. Kita tos dulu kalau di sini, silahkan duduk. Terima kasih. Kak Gihon apa kabar hari ini? Baik, baik. Dengar-dengar abis jadi ayah dari seorang baby girl ya. Iya betul. Kita ucapkan congratulations dulu untuk Kak Gihon atas baby girlnya, tapi sehat semua ya baby girlnya. Sehat, sehat. Sekarang lagi sibuk apa nih Kak akhir-akhir ini? Sekarang sama tim kita lagi banyak main lah, lagi mulai banyak main sama lagi banyak mulai produksi. Jadi di studio lagi merekaman macam-macam lah. Seru banget ya, selain banyak main juga banyak ngeproduksi musik. Karena emang seru banget kalau misalnya mau menciptakan karya tuh workshopnya, ketemunya, nongkrongnya juga ya. Betul. Tapi Kak Gihon ini kan seorang produser iya, penyanyi iya, ternyata pendiri sekolah musik juga. Iya betul. Pengennya tuh dikenal sebagai apa sih seorang Kak Gihon loh Anda tuh, tapi... Aku gak tahu sih. Jadi pada dasarnya yang selama ini aku kerjakan itu, benar-benar sebagian besar itu naluriah sebenarnya. Jadi mulai dari apa yang aku suka, terus aku kerjain, terus dibikin sesuatu, eh jalan dia. Maunya dikenal sebagai apa, bebas sih. Bunglon aja tergantung situasi kondisi ya. Mungkin kira-kira kayak gitu. Kalau lagi butuh jadi produser, aku seorang produser. Kalau penyanyi, aku seorang penyanyi. Oh benar juga tuh, yang mana yang menguntungkan aja. Tergantung situasi kondisi ya. Tapi kalau gak salah Kak, aku sempat baca di salah satu artikel, katanya Kak Gihon itu dulu, jaman dulu nih ya, sempat menomorduakan sekolah katanya. Katanya aku musik dulu deh, baru sekolah itu benar gak sih Kak? Artikel mana itu? Salah tuh ya berarti ya. Akurat itu. Aku bisa tahu artikelnya. Hebat. Iya, iya, iya. Jadi pada dasarnya memang dari dulu aku beruntung kali ya, aku dari SMP mungkin udah senang banget musik. Jadi udah into music banget. Sampai SMA, mau kuliah pun udah kebayang mau kuliah musik gitu. Tapi walaupun menomorduakan sekolah, katanya itu artikelnya jahat banget ya ngomongnya ya. Menomorduakan sekolah. Tapi tetep aja Kak Gihon itu sebenarnya punya salah satu, apa ya, cabang pendidikan yang Kak Gihon suka banget ya, itu musik. Makanya akhirnya mendirikan Archie Pellagio Music School. Gue diceritain gak awalnya. Nah ini menarik nih. Kalau sekolah musik tuh gak sengaja. Karena semenjak aku kuliah, kan mulai kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja, jadi lumayan sibuk lah waktu itu ya. Ya mungkin masih muda, jadi masih kuat gitu ya. Udah lah, hantemin aja pada kerjaan ya main, sambil kuliah. Terus waktu lulus ya berprofesi sebagai musisi. Kebanyakan perform, mengiringin orang-orang lah gitu ya. Terus mulai sebagai produser, mulai bikinin-bikinin orang album. Sampai pandemi. Waktu pandemi, semua musisi mungkin masih ingat waktu itu, pekerjaan kita tuh jadi hal yang ilegal. Kalau kita main tuh, kita bener-bener disamperin saat pol PP ditutup. Akhirnya, waktu itu, ada beberapa teman, ada dua teman, datang ke rumah, sampai, maksudnya kita diskusi tuh, kepikiran kita harus gimana nih gitu. Mereka musisi, tapi mereka pada saat itu, mereka jual alat musiknya, jual instrumennya, maksudnya agak gak masuk akal kan. Mereka pemain musik, tapi alat musik untuk dia kerjanya dijual, karena udah gak tau mau gimana lagi gak, main gak tau kapan, sampai, beberapa bulan, sampai beberapa tahun waktu itu. Jadi, oke, kita bikin sekolah deh, kita bikin sekolah online aja gitu. Waktu itu, awalnya kayak gitu. jadi kita bikin, sekolah online, eh ternyata, ya itu tadi yang aku cerita. Jadi, waktu aku bikin, karena, ada beberapa yang aku bikin, karena memang passion disitu. Kebetulan aku suka ngajar sih, cuman gak kepikiran untuk ngajar, karena waktu itu, banyak melakukan hal-hal lain. Tapi karena pandemi, semua di stop, dipaksa stop, akhirnya kita bikin, sekolah, sampai akhirnya, muridnya mulai banyak, akhirnya studio yang lama, udah mulai gak nyaman nih, karena, udah mulai penuh lah gitu. Terus akhirnya, kita sekarang, pindah ke Ruko gitu. Kayak, ya, berjalannya, cukup baik lah. Tapi memang, saat pandemi kemarin itu, banyak banget ya, bidang pekerjaan, yang terkena impact, sampai, salah satunya yang paling besar, memang musisi. Karena mereka kerja itu, memang harus ketemu banyak orang, ketemu crowd, jadi bisa dibayangin ya. Tapi untungnya, karena ketidaksengajaan itu, akhirnya melahirkan sesuatu, yang berguna banget, bukan cuma untuk Kak Gihon, dan teman-teman yang mengajar, berarti, tapi juga untuk, teman-teman, anak-anak, dan anak-anak muda lainnya, yang mau belajar musik. Dan juga, ada beasiswa, katanya, di Archipelagio. itu benar gak sih Kak? Benar, dulu juga aku, waktu belajar, gak punya uang. Waktu kuliah, pertama gak dikasih, well, cerita, mungkin bukan cuma saya sendirian, yang mengalami hal itu, mau kuliah musik gitu, tapi kalaupun dikasih juga, kita gak ada uang ya. Jadi, waktu itu, aku beruntung sih, maksudnya bisa, akhirnya dapat beasiswa, waktu kuliah. Apply sendiri, semua orang, sama orang tuanya, aku datang sendiri, pakai seragam sekolah gitu. Nanya, Pak, saya mau daftar beasiswa, kemana ya? gitu. Tapi, dapat gitu. Jadi, maksudnya, apa yang udah aku, terima waktu itu, gak bisa lupa gitu aja sih. Jadi, itu yang mau aku, coba share ke teman-teman juga gitu. Kalau ada yang, mau belajar, kadang-kadang, dengan segala keterbatasan mereka, entah tempat, atau apa, kita akan berusaha, komodir sebisa mungkin lah. Gitu. Oh, jadi memang, karena pengalaman pribadi, yang dirasakan oleh Kak Gihon juga, akhirnya terinspirasi, untuk membantu, teman-teman yang, sebenarnya punya passion, yang sangat besar di musik, tapi terhalang, salah satunya adalah, karena biaya gitu, misalnya ya. Misalnya. Dan itu, it's a very good thing, karena, mungkin kalau misalnya, beasiswa sekolah-sekolah, kita udah banyak dengar, cuma kalau misalnya, sekolah musik, dan emang mereka, nge-support passion, seseorang, yang emang punya passion di musik, itu, it's a very good thing. Nah Kak Gihon, aku mau balik lagi, ngebahas soal profesi Kak Gihon, yang selain produser, penyanyi juga, guru juga. Aku mau nanya nih, kalau misalnya, seorang penyanyi gitu ya, itu kan kalau misalnya di panggung, harus, harus jadi seorang, seseorang yang extrovert gitu. Nah, kalau jadi produser gimana? Atau kalau jadi guru gimana? Kak Gihon tuh sebenarnya, tiap lagi mengerjakan, masing-masing pekerjaan itu, orangnya gimana sih? That's a very good question. Karena kita harus, apa, pakai sepatu yang beda-beda tuh, untuk tiap peran itu gitu. Jadi kayak, sebagai produser, aku harus ninggalin, apa ya, atribut yang aku punya. Misalnya, aku datang dari background, dulu kecilnya seneng denger jazz, sama seneng denger rock gitu. Tapi sekarang kan produser, kita bikin musik macam-macam gitu. Musik untuk iklan lah, musik untuk pop music, kadang jazz, kadang dangdut, bisa ngerjain apa aja gitu. Jadi, kita benar-benar harus pakai kaca matanya, kita bukan ngerjain ini, untuk kepentingan kita. Kalau produser tuh gitu banget tuh, jadi untuk kepentingan, lagu ini, dibawanya, soundnya harus kayak gini. Kadang, sound yang kita present, di sebuah karya itu, bukan, this is actually not my sound, tapi ini sound yang diperlukan, untuk lagu ini gitu. Kira-kira gitu lah ya. Kalau untuk sebagai guru, beda lagi. Kalau sebagai guru, aku juga percaya itu, masing-masing orang punya cara, belajar yang beda-beda. Jadi ada beberapa, kayak misalnya murid aku yang, kita banyakkan ngobrol ya. Mungkin, main gitarnya gitu, aku ngajar gitar sama Misu Productions, main gitarnya, 10 menit, out of 45 menit kita belajar, tapi memang itu yang dibutuhkan sama dia. gitu, dia bilang, maksudnya, aku beruntung, orang teman-teman, atau orang-orang yang pernah belajar, bareng sama aku, punya, testimoni yang, yang encouraging banget gitu. Aku gak nyangka sih, sebenarnya waktu aku melakukan itu, padahal kayaknya dulu kita ngobrol doang ya gitu. Tapi, ternyata, investment itu tuh, dalam hidup mereka tuh, penting banget gitu. Ya, hal kayak gitu sih. Nah itu, itu adalah, apa ya, taktik yang digunakan Kak Gihon, saat, menjalankan, profesinya yang unik banget. Kalau produser, sama penyanyi udah beda, ini tambah satu lagi, sebagai seorang guru. Aku mau, kasih challenge. Karena Kak Gihon, harus menciptakan, sepenggal, sepenggal lirik, oke. yang bisa Kak Gihon nyanyikan, di ending acara. Tapi, jadi tangan dulu. Oke. Nah, aku akan kasih tiga kata. Tiga kata. Yaitu, sejahtera pertama, lalu ada cinta kasih, dan juga bersyukur. Sejahtera, cinta kasih, bersyukur. Oke. Oke, nanti kita, tenang aja, nanti Raisa akan kasih Kak Gihon waktu, untuk membuat lagunya, tapi harus, challenge harus dilakukan, di ending acara. Oke. Nah, sebelum kita dengerin lagu, yang akan dibuat oleh Kak Gihon, aku mau nanya soal. Pandangan Kak Gihon, soal industri musik di Indonesia sekarang nih, dengan berbagai apa ya, berbagai genre yang, ternyata sekarang tuh lagi luas banget kayaknya ya, kayak sampai dangdut orang dengerin. Koplo juga orang lagi pada suka nih sekarang. Kak Gihon melihat industri musik sekarang tuh gimana, dan harapannya tuh apa, untuk industri musik Indonesia? Yang aku lihat sekarang, aku senang sih dengan apa yang terjadi. Maksudnya, segala genre tuh bisa keluar, segala genre bisa keluar, ya dari dulu juga bisa. Cuman maksudnya, untuk semua orang mendapatkan exposure, mereka punya kesempatan yang sama. Jadi, kondisi yang sekarang ada, menurut aku, semakin sehat. Karena mereka, ya harus semakin bersaing gitu. Kalau dulu, dulu as in mungkin 20 tahunan yang lalu gitu ya, masih ada kayak, ah ini kualitasnya jelek, masih lah, masih kita suka dengerin hal-hal kayak gitu. Tapi kalau sekarang, siapa yang paling konsisten aja, yang seperti tadi kita cepat share ya, mereka bikin. Oke, mungkin bukan lagu yang paling keren, bukan sound yang paling keren, tapi mereka bikin lagi. Dia bikin lagi, habis itu dia bikin lagi. Akhirnya semua orang tahu dia gitu. At the end of the day, dia menang gitu akhirnya. Jadi, menurut aku sekarang, masa yang keren lah. Setuju, kalaupun ada satu lagu yang pecah telur, viral, tapi dia gak konsisten untuk, bikin lagi-bikin lagi, kayaknya kita juga akan, susah untuk ingatnya ya. Lupanya juga akan lebih cepat. Kak Gihon, aku mau bilang terima kasih banyak nih sebelumnya. Sama-sama. Karena aku bisa ngobrol sama seorang produser, penyanyi, dan guru. Itu yang paling unik ya. Terima kasih. Tapi jangan lupa, karena nanti ada challenge yang harus dinyanyikan ya. Tapi sebelumnya Raisa juga mau ucapin sekali lagi. Sama teman-teman di rumah, setelah menyaksikan Voice of the Eye, terima kasih banyak. Dan Raisa mengingetin, jangan lupa, saat ini kalian juga bisa menyaksikan program-program unggulan The Eye TV di platform The Eye Plus, yang bisa diunduh secara gratis, melalui Play Store dan Apple Store. Dan saksikan konten inspiratif, serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. The Eye Plus, discover inspiring content. Raisa Ramadhani, pamit undur diri, begitu pun dengan Kak Gihon Lohan. Sampai jumpa di Voice of the Eye selanjutnya. Dan kita persilahkan, Kak Gihon. T4. Selama kita bisa bersyukur, sesungguhnya kita sudah sejahtera. Bahagia hanya bisa dengan berbagi cinta. Sampai jumpa di Voice of the Eye.